Halo teman-teman Nextrend, selamat datang ke channel Nextrend, kembali lagi bersama gue Bagus. Kali ini gue mau sharing bagaimana cara mengaktifkan fitur AI Monochrome Video di OPPO Reno4. Sebelum kita mulai, jangan lupa untuk subscribe dan tekan tombol loncengnya juga ya, supaya nanti kita bisa kasih informasi yang lebih banyak buat kamu. Terima kasih atas dukungannya, lanjut. Jadi, bagaimana cara mengaktifkan fitur AI Monochrome Video? Sebelum kita membahas bagaimana cara mengaktifkannya, mungkin buat teman-teman yang belum tahu, AI Monochrome Video adalah fitur, sebenarnya fitur perekaman video, semacam filter sebenarnya lebih tepatnya, filter untuk black and white atau monochrome atau hitam putih. Cuma bedanya, hitam putih dengan mode ini, kalian tetap bisa menghasilkan warna tertentu, yaitu merah, biru, dan hijau. Tergantung mode mana yang kalian pilih, misalkan kalian pilih warna merah. Jadi, nanti video itu akan menampilkan hanya warna merah, sedangkan sisanya menjadi hitam putih. Gimana cara mengaktifkannya? Nah, ini gampang banget sebenarnya caranya. Tinggal masuk ke video, terus nanti kalian bingung kan, aduh ini gimana tulisannya nggak ada AI Monochrome Video. Kalian masuk ke video, mode video, habis itu di pojok kanan-kanan atas atau di atas lah. Nah, di bagian icon kedua dari kanan, itu ada pilihan ada gambar 3 lingkaran gitu kan. Nah, sebenarnya kalau sekarang baru pertama kali kita masuk ke mode video, nanti yang keluar itu yang filter originalnya, jadi dia nggak pakai filter. Di sini kalian pilih icon menu 3 lingkaran yang di atas, itu kedua dari kanan ya, pilih. Ada beberapa pilihan filter. Nah, kalian geser ke arah kiri. Nah, di sini ada 3 ya. Gambarnya payung, terus ada warnanya gitu. Ada sky blue, forest green, dan crimson. Nah, crimson ini, itu untuk mengaktifkan filter warna merah. Jadi, videonya itu hanya menampilkan warna merah, sedangkan sisanya menjadi hitam putih. Contohnya seperti ini. Nah, lihat tuh, benderanya, benderanya Indonesia-nya kelihatan. Kalau yang warna merahnya doang. Kalau geser ke kanan, forest green, jadi warna hijau. Jadi, daun-daunnya kelihatan. Tuh. Terus, warna biru, sky blue. Nah, karena langitnya jadi, apa, karena langitnya lagi siang terik, nggak ada awan, nggak mendung. Jadi, kelihatannya biru banget langitnya. Gitu. Gitu aja sih, gampang banget caranya. Gitu. FYI aja, kalau fitur AI monocross video ini cuma bekerja di mode video kamera belakang. Jadi, kalau kalian mau foto dengan baik kamera depan atau belakang, ataupun video foto dengan kamera depan, fitur ini nggak ada. Fitur ini cuma ada untuk perekaman video saja di kamera belakang. Gitu. Gitu doang sih. Keren kan? Gampang banget. Sekian dari Bagus. Jangan lupa untuk like dan share video ini. Terus juga di kolom komentar pendapat kalian soal video ini. Follow semua social media yang ada di deskripsi. kunjungi juga situs nextrend.grid.id untuk update berita teknologi dan teknolifestyle terkini. Jangan lupa subscribe dan tekan tombol loncengnya juga buat yang belum. Terima kasih sudah menonton. Sampai jumpa di video-video nextrend selanjutnya. Terima kasih sudah menonton. Terima kasih sudah menonton.